Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, jumpa lagi ya bersama dengan Mimin pastinya di channel Cahaya TV Ya pada kesempatan kali ini Mimin akan memberikan informasi terbaru Mengenai trailer yang akan tayang di episode yang mendatang So stay tune terus di channel aku di Cahaya TV Dan tonton video ini sampai dengan selesai ya Biar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Ya dimana di episode yang mendatang kita akan menyaksikan beberapa scene ya Ya ketika kita pun tahu di episode yang sebelumnya Ya ketika Nando dengan Saleha yang memeriksakan Ya kesehatan mereka berdua ya sepertinya promil begitulah ya Disini dokter mengatakan bahwa ya mereka baik-baik saja sehat seperti itu Dan disini ya bu dokter pun sudah memberikan vitamin Ya kemungkinan setelah mereka dari rumah sakit Ya di perjalanan ia pun terhenti kemungkinan ada di taman begitulah ya Ya disini mereka mendapati ada seorang anak yang kemungkinan sedang bersama dengan orang tuanya Ya disini hingga pada akhirnya Saleha dengan Nando bermain-main dengan anak tersebut Terlebih dahulu mereka kejar-kejaran ya guys Ya pastinya disini Saleha pun sudah mendambahkan seorang anak begitu juga dengan Nando Ya disini Nando mengatakan kepada Saleha Bahwa nanti kita pun akan sama seperti mereka ya Kemungkinan disini Nando memberikan semangat bahwa nanti kita pun akan mempunyai anak seperti orang tua disana ya guys Ya dimana disisi lain kita akan menyaksikan kejahatan Siska dengan Dita yang tak henti-hentinya Ya disini Dita membawakan sebuah jamu disitu Ya Dita mengatakan bahwa nanti ketika Saleha yang meminum jamu tersebut Ia akan susah hamil Ya sungguh sangat keterlaluan sekali mereka berbuat seperti itu terhadap Saleha ya guys Kapan mereka akan mendapat akibat atas apa semua yang telah mereka lakukan Ya sebelum melanjutkan video ini ya langkah baiknya Bagi kalian yang belum subscribe Ditekan dulu tombol subscribe-nya Dan jangan lupa like, comment, and share Terima kasih Ya disisi lain kita akan menyaksikan ketika Gania yang sepertinya telponan dengan Bu Dita Ya kita pun tahu disini Bara yang mengetahui kejahatan dari Dita Dan disini sepertinya Bara pun sudah mengetahui Gania harus berjauhan dengan ibunya sendiri Karena ya Pak Rahmat yang sudah mengetahui kejahatan dari Dita ya Ya sepertinya disini Bara pun curiga bahwa Gania Akan merancang sesuatu terhadap Saleha bersama dengan ibunya lagi ya Ya mudah-mudahan saja disini Bara akan mengetahui Kejahatan yang akan dilakukan oleh Dita Melalui ya telponan tersebut Dan ia pun akan mengikuti Gania sampai mobil sepertinya ya Ya disisi lain ada Siska yang ada di dapur dan ia pun membuka kulkas Dan ternyata jamu yang diberikan oleh Dita ia campurkan dengan jus kepunyaan Saleha Ya kira-kira apakah yang akan terjadi apakah memang benar-benar nanti Saleha akan meminum jus tersebut Yang sudah dicampur dengan jamu yang akan membuat Saleha susah hamil Ya kita tunggu saja ya guys Ya disini Mimin khawatir nanti jus tersebut Malah diminum oleh Gania Pastinya akan menjadi senjata makan tuan ya Namun dikhawatirkan juga nanti jus tersebut akan Ditukar oleh Nando ya bisa jadi Ya kita tunggu saja ya bisa nanti sore ya Ya dimana di sisi lain kita akan menyaksikan Ya ketika Bara yang sedang bersama dengan Sara sepertinya mereka masih bersikap dingin satu sama lain Ya disini Sara hingga pada akhirnya mengatakan bahwa Ya lebih baik fokus terhadap masing-masing Apakah memang benar-benar hubungan mereka berdua akan kandas begitu saja Ya dimana disini Bara pun yang sepertinya sangat frustasi sekali Ya karena sepertinya ia pun yang tidak ingin kehilangan Saras Namun ia pun masih merasa kecewa ketika ia melihat Saras bersama dengan dokter yang sedang merawat ayahnya Ya guys ya mudah-mudahan saja mereka akan baik-baik saja Ya kita pun akan menyaksikan ketika Saleha yang sedang bersama dengan Nando ya Sepertinya disini Nando sudah sangat mengharapkan sekali bahwa mereka berdua akan segera mempunyai momongan ya Disini Nando bertanya kepada Saleha akan diberi nama siapa Ketika nanti ya mereka yang akan mendapatkan momongan ya Disini Saleha menjawab ya seharusnya kita berdoa saja kepada yang maha kuasa Supaya doa-doa kita diijabah dan pastinya kehidupan mereka berdua pun ketika nanti mendapatkan momongan akan sangat bahagia ya guys Ya terbukti di episode yang mendatang kita pun akan menyaksikan mereka berdua yang sedang sholat jamaah berdua Ya sepertinya memang mereka akan benar-benar setelah sholat akan memohon untuk segera diberikan momongan Namun di luar rumah kita akan menyaksikan sebuah kejadian yang sangat menegangkan Ya lagi-lagi disini Ferdi akan berbuat ulah Padahal disini ya Ferdi yang ketika melihat mata Saleha Ia pun pastinya ketakutan karena mata tersebut adalah mata kak Bella kakaknya sendiri Namun ketika ia yang tidak berhadapan dengan Saleha dan ia pun jauh Ya ia berusaha sebisa mungkin untuk tetap mencelakai Saleha ya guys Ia mengambil sebuah batu yang cukup lumayan besar Dan ia akan memukulkan ke arah jendela mungkin seperti itu Dan apakah kira-kira yang terjadi Apakah batu tersebut akan mengenai Saleha ataupun Nando Ataukah ini hanyalah sebuah teror saja yang Ferdi lakukan Supaya disini Saleha akan ketakutan Ia bisa jadi Namun kemungkinan terbesar disini Ferdi yang lambat laun Ia pun akan menyadari bahwa dirinya salah ya guys Ya mudah-mudahan saja pukulan batu tersebut tidak mengenai salah satu diantara mereka berdua Ya jika memang nanti Nando akan mengetahui bahwa Ferdi yang melakukan pastinya disini Nando pun tidak akan pernah tinggal diam Tidak akan pernah tinggal diam pastinya ya guys Dan ia pun akan memberi pelajaran terhadap Ferdi Ya pasti akan sangat-sangat membuat kita penasaran kan Bagaimanakah alur sesungguhnya di episode yang mendatang Jadi jangan lupa dan jangan sampai ketinggalan satu episode pun ya guys Ya pasti akan sangat seru Nah bagaimanakah alur sesungguhnya nanti Jadi ya disini Mimin mengucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menyaksikan video ini hingga selesai Maafkan Mimin jika Mimin disini banyak kesalahan dalam menyampaikan informasi Ataupun ada sedikit prediksianya yang meleset Mimin mohon maaf yang sebesar-besarnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton